Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua dimana siap berada Kami informasikan bahwa kapal mewah KM Dharma Ruchitra 8 Kembali sandar dan melakukan aktivitas bongkar muatan di pelabuhan IPND Menjelang hari raya pasca dan juga lebaran 2024 ini Dan teman-teman juga bisa melihat di pelabuhan IPND hari ini Selain KM Dharma Ruchitra 8 ada KM Maut Kita bisa melihat dari kejauhan saat ini tengah Lego Jangkar Tengah antri sandar dan juga KM Niki Sejahtera Yang saat ini juga baru keluar gantian sandar dengan KM Dharma Ruchitra 8 Dan ini proses bongkar muatan kendaraan besar atau truk besar Keluar dari KM Dharma Ruchitra 8 Sisi air laut sedang pasang ya sehingga ramdornya tampak tinggi Jika turun maka ramdor juga akan lebih landai dan lebih enteng Kendaraan keluar maupun masuk Dan seperti ini proses bongkar muatan KM Dharma Ruchitra 8 Di pelabuhan laut IPND Dan bekas penyok Insiden tabrak karena gelombang atau arus laut yang kencang Di pelabuhan IP Eh di pelabuhan ND maksud kami Sehingga bodi dari kapal Darmaruchi terlapan Kemarin juga sempat penyok Dan saat ini sudah mulus kembali Sudah diservis atau Dibenahi Di galangan kapal milik PT DLU di Pulau Madura Dan seperti ini penampakan KM Dharma Ruchitra 8 saat ini Dan kami juga informasikan bahwa Pemerangkatan kembali KM Dharma Ruchitra 8 Dari ND tujuan ke Bajolembar dan Surabaya pada malam nanti Dan begitu pun juga KM Nikis Jatra Sedangkan KM AU Akan berangkat dari ND pada sore hari ini Dari IPND menuju ke Wai Ngapuh Seterusnya ke Bima Dari Bima ke Benua Bali Dan akan melanjutkan pelayaran ke Surabaya Dan pelabuhan terakhir adalah Kumai, Kalimantan Dan seperti ini kami gambarkan Embarkasi penumpang Penumpang mudik Terutama para mahasiswa atau pekerja dari Flores Yang bekerja atau kuliah di Pulau Jawa Banyak yang pulang libur Merayakan Hari Raya Pasca Maupun Lebaran di Kampung Halamanya di Pulau Flores Dan ini juga proses pengisian Minyak atau BBM Di KM Dharma Ruchitra 8 Dan kami informasikan bahwa Trak-trak yang keluar dari KM Dharma Ruchitra 8 Ataupun Nikis Jatra di Pelabuhan IP Banyak yang melanjutkan Bongkar muatannya di Pelabuhan Inde atau Pelabuhan Bung Karno Karena area parkiran Sudah dikontrak oleh Perusahaan kontener PT. Meratus Sehingga aktivitas Bongkar muatan kontener Atau peti kemas tidak terganggu dengan Trak-trak yang turun atau keluar dari KM atau Kapel Roro Nikis Jatra dan juga Dharma Ruchitra 8 Jadi walaupun dermaganya Di Pelabuhan Bung Karno ini Mengalami kerusakan Namun aktivitas di sisi darat Tetap berjalan normal